it's a producer Oh iya iya Biasanya kamu tahu diwil? Oh iya apa-apa ini Apakah kamu tidak bisa makan? Muka-muka bengi ini bisa Tambah padang Wah panas Padang ini rupanya apa? Ya cerah lah Tapi kamu apa ini? Ijau Ijau apa? Biru itu? Nah iya Itu kayak gue ya Oh Beberapa Ya oke Pantai Abi ini bisa siap lagi Sampai perkenalkan lagi Oh terkenal Tamu sini ini terlalu AKB Kang Mas Murtavik Nah ini Beliau ini senior muda Senior kok muda? Ya usianya muda Berarti juniornya tuang Ya orang ini Kang Mas ya Melanglang Buwana itu sudah semenjak Ah mahasiswa ya Kang Mas ya? Ya kurang lebih seperti itu Semenjak mahasiswa sampai hari ini Mungkin beliau ada di belakang layar tapi juga selalu terlihat Masih berpetualang ya? Masih iya berpetualang Peripun kabar Kak Mas? Alhamdulillah Saya ini saya Alhamdulillah Sudah lama gak kelihatan ya? Enggak 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 paham ya, kita tanyakan orang buka ya pokoknya aku sudah dibuka sebelum kita buka pembicaraan ini ada yang namanya pantik api ini panjeningan diminta untuk memilih satu kata diantara dua mohon dijawab dengan cepat wih ngeri ini saya gak biasa ini saya lama, saya butuh pertimbangan lama, kadang untuk umur harus belajar ini berarti ya biasanya aku yang unuk pokoknya ini langsung gigi lima oke siap ya gelanggang atau arena gelanggang ragam atau corak ragam memperhatikan atau mengamati mengamati menang atau juara juara mengukur atau menilai menilai persaingan atau kompetisi kompetisi rencana atau program rencana setuju atau sepakat setuju tingkatan atau struktur struktur terakhirnya ingat atau catat ingat ingat satu garis satu garis ya satu garis siamu orang-orang ngamu itu langsung dari akar pikiran itu walaupun artinya satu garis satu garis itu cenderung tidak demokratis iya ayo pendapatnya satu garis satu garis satu garis itu kan cenderung tidak demokratis iya satu garis ya bisa saja begitu kenapa kenapa kok bisa saja kadang sebuah demokrasi itu juga memungkinkan untuk satu garis juga karena memang sepakat terus itu begitu setuju tadi demokratis itu kan tidak harus berbeda tapi selama ini panjelengan lebih banyak berbeda atau segarisnya dinamis kalau menurut saya dinamis dinamis kayaknya mas Bikmenca itu ya kadang segaris kadang ya enggak intinya bunglon berubah warna dimana dia berbicara dinamisme dalam apa namanya khusus ketika kita dalam satu struktur katakanlah dalam satu sisi perjualan yang sama dinamisme itu ada yang tadi segaris ataupun di luar garis ketika panjelengan ada di luar garis itu sebabnya kenapa coba jenenggan ceritakan itu ya agak berat nyurnya pertanyaannya sebenarnya tapi berat gak jauhnya ini ternyata ternyata mungkin ada fenomena yang mungkin jenenggan catat mungkin tadi tapi mas pipit tadi mengatakan kan bungklon politik kan mengharuskan itu mungkin konotasinya agak negatif tapi kadang manusia itu harus tetap mampu beradaptasi segala sesuatu di luar dirinya karena saat kita misalkan dalam satu kondisi yang memang mohon maaf misalkan segaris itu tidak ya katakan sulit atau mungkin tidak apa ya katakan tidak baik untuk kita maka ya kalau kita bicara hitung-hitungan politik apalagi maka kita harus ya mampu untuk menempatkan diri meskipun harus di luar kan begitu harus tidak segaris tidak harus dialis seharusnya tidak harus segaris lah ya 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 menurut aku itu itu ini artinya memang itu realitas ketika ini sudah berjalan ini kan sudah berjalan kan Panjangan juga mengikuti yang ada di Tuban saat ini nah posisinya Panjangan juga ada dimana kita juga tahu kemarin dimana kalau disitulah di deketnya kolam melancar maipir di situ di Nasdem kan nasdem sampai hari ini masih masih istiqomah istiqomah lo masuk istiqomah istiqomah besok kira-kira Nasdem sendiri kemana ini ini bukan domain saya kalau bicara Nasdem kemana tapi tidak apa-apa cerita di tetap kemana maksudnya itu masih berpikir atau seperti apa memetakan atau bagaimana ataukah sudah action berhari mohon izin saya tidak menjawab dalam kapasitas sebagai Nasdem tapi mungkin saya melihat dari luar saja oke nah ini di luar saja di luar saja di luar saja Nasdem hari ini diakui tidak diakui mengalami peningkatan meskipun mungkin juga kalau dihitung kursi mungkin hanya dua kursi tapi itu kalau dihitung persentase 100% artinya ini bisa dikatakan Nasdem hari ini mulai hidup gitu kan mulai hidup mulai hidup dan insya Allah tentu saja ini awal yang baik bagi Nasdem dan saya yakin dalam kontestasi pilkada ya tidak akan diam artinya tetap akan mengambil bagian penting kalau memang memungkinkan untuk mengusung ya kenapa tidak dalam ruang demokrasi dalam ruang demokrasi walaupun ini kita dalam perspektif luar ya oh ya ini kayaknya mungkin untuk maju meskipun mungkin butuh koalisi untuk maju 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 gerak jalan itu kan juga orang banyak tidak mungkin satu saja iya makanya butuh gak saya sama saya saya podcast biasanya ada katanya ini jujur bisa merjakan biasanya 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 kamu yang mas iya ini monggur iya 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 kemarin-kemarin ini gimana ya ya objektif saya melihat memang sudah ada sedikit pergerakan ada pergerakan ada perubahan yang cukup lumayan ya dalam gacamata masyarakat umum mungkin ya ada perkembangan sedikit tetapi memang saya melihat pembangunan di Tuban ini masih top down jadi apa yang jadi keinginan rakyat itu yang kemudian terjadikan ya 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 menjadi program tapi idealnya sebenarnya kan Bagaimana pembangunan di Tuban ini ya harus apa yang dibutuhkan masyarakat bottom-up yang dibutuhkan masyarakat kira-kira apa ya seharusnya itu bottom-up artinya nah ya kira-kira kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat Tuban lah dari kacamata Asamban yang sangat sampai lihat itu loh yang pertama tentu saja eh ekonomi masyarakat ini yang yang harus sangat diperhatikan dalam kondisi yang mungkin secara nasional maupun global kemudian sangat sulit maka sebenarnya pemerintah Tuban hari ini harus lebih peka atau kalau perlu sebenarnya harus coba untuk menggali informasi menggali aspirasi dari masyarakat apa yang dibutuhkan agar ekonomi masyarakat minimal bertahan kalau bisa meningkat karena sampai hari ini saya masih belum banyak melihat program dari pemerintah Kabupaten Tuban hari ini yang benar-benar concern di sana walaupun mungkin sering disampaikan bahwasannya pembangunan jalan infrastruktur ini bagian dari upaya untuk itu tetapi itu kan sifatnya tidak langsung jadi harus ada program-program yang bersifat langsung ke masyarakat yang memang fokus untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagainya dan itu hari ini relatifnya belum banyak terlihat atau mungkin barangkali alasannya adalah karena pandemi kemarin ya pandemi kan sudah berlalu nasional sudah juga selesai dan ya Tuhan tentu saja juga tak pikir harusnya sudah selesai juga karena pandemi sudah saya dengar juga dari pusat ini dari pusat ada-ada semacam kesimpulan bahwasanya karena tuban ini kok belum ada yang peningkatan istilahnya ke proyek-proyek yang bersifat nasional ini kurang proyek-proyek yang bersifat nasional tuban itu kan banyak perusahaan-perusahaan multinasional bahkan internasional yang akan terjadi sini ini belum menyentuh kesana terus kemudian begini segera anggaran dari pusat itu kan banyak sekali kalau mau kalau mau gantol itu tinggal pakai alat gantolnya itu apa gitu anggaran dari pusat itu banyak sekali banyak betul-betul cuman enggak turun atau ke awan mendung itu belum dikasih garam biar karena enggak hujan itu kalau kalau saya tahu sih di pusat itu juga ada banyak friksi ya pastilah tapi kan mas gini soal pembangunannya kita pernah survei itu terkait dengan anak-anak muda itu terutama generasi Z ketika kita tanya itu ternyata untuk pembangunan itu kalau nggak salah kita internal ya ya bukan surface sebenarnya itu lebih ke polling lagi kita ada sekitar 100 responden waktu itu kita tanya di sekitaran tuban saja ketika kita tanya sebenarnya untuk pembangunan sendiri itu ternyata mereka lebih ke kalau nggak salah ke nomor satu atau nomor dua gitu yang pertama itu satu ya yang pertama satu dan iya iya yang pertama atau yang paling utama itu mereka itu butuh lapangan pekerjaan iya iya jadi mereka itu ngerasa gini kawas kota industri Iya kota industri Oke ini untuk peningkatan apa namanya kota kita seperti apalah tapi masyarakatnya kalau enggak kerja apalagi generasi muda ini percuma gitu ya nah ini menurutnya panjangnya seperti apa ini solusinya seperti apa kalau mamanya tadi kita berbicara terkait dengan pembangunan kata-kata terus anak-anak ini juga enggak nganggur istilahnya terus kayak gimana artinya ini istilahnya apa ya pembangunan pembangunan yang yang nggak produktif gitu dulu hanya hanya apa ya membangun sarana-prasarana tetapi orang nggak nggak kerja seperti itu terus terang kalau saya sendiri sih ini saya sendiri terus terang kalau saya sendiri pribadi ya apa yang sering dilakukan bahkan pemuda sendiri sering tuh itu apa namanya bikin yang namanya bursa kerja bursa kerja ini pendapat pribadi kan masih bursa kerja itu sebenarnya bukan lapangan kerja gitu loh itu hanya memudahkan lowongan kerja memudahkan para cari loker gitu untuk bisa mengaplikasikan CV nya itu ke beberapa tempat yang ada di situ jadi itu enggak bantu gitu loh dan bagi saya itu ah oposi kan gitu nah itu kan mas normatif itu normatif ya kayak gitu ini anak-anak muda masih bingung mas benerah betul-betul jadi saya nyambung mas jadi memang saya sepakat sekali jadi akan sangat naif saat mungkin infrastruktur bagus tapi ternyata rakyatnya nganggur semuanya ini kan ya naif dan saya sampai hari ini belum melihat ada keseriusan jadi katakan yang pertama mungkin tadi Mas Wipin sedikit menyinggung ada program-program yang dari nasional yang sebenarnya juga enggak tersebut mungkin diperoleh daerah lain ya kita katakan kecil sekali yang pertama kemudian investasi di Tuban mungkin kita melihat juga tidak tidak terlalu signifikan bahkan mungkin kita anggap agak sedikit stagnan artinya sebenarnya dua dua faktor ini yang juga cukup sebenarnya akan menjadi salah satu faktor bagaimana mampu menyerap tenaga kerja kalau memang ini terjadi yang ketiga sebenarnya yang tidak kalah penting semuanya bagaimana kemudian di era digital ini pemerintah seharusnya harus punya kepekaan tentu saja bagaimana masyarakat Tuban ini tentu saja tidak semuanya bisa kemudian seperti tadi yang Mas Dhani sampaikan ada bursa kerja kemudian tertampung di sana tetapi bagaimana kemudian masyarakat ini diidentifikasi Oh ini punya potensi apa kemudian tentu saja termasuk untuk hari ini misalkan yang mencoba untuk mendampingi para UMKM para pedagang-pedagang kecil nah ini hari ini masih belum ada program yang benar-benar menyentuh ke sana satu untuk melakukan pendampingan yang kedua upgrade mereka agar bisa itu bahkan yang ketiga bagaimana kemudian ada program yang mampu untuk memunculkan pengusaha-pengusaha kecil baru lah kalau tidak bicara besar ya tetapi minimal akan ada ruang kerja akan ada ruang kerja yang tercipta di masyarakat secara langsung jadi itu yang harus kita lakukan karena kita tidak bisa ya hari ini bergantung pada industri yang mungkin ya skala besar atau mungkin itu ya kita harus mau untuk realistis hari ini masyarakat harus kita fasilitasi apa yang kemudian mereka butuhkan untuk membuat lapangan pekerjaan dan itu yang harus didorong sehingga nanti masyarakat ya akan benar-benar berdaya kan gitu sekarang begini loh UMKM itu kan juga mengeluh ya mengeluh artinya begini misalkan dalam perizinan atau apa itu PRT atau apalah bahasanya itu kalau ke provinsi anggaranya itu loh panlidak 100 juta ini baru dimi-dimi dimi dimi-dimi 100 juta sudah angkanya tuh udah digitnya udah luar biasa UMKM bisa urip gitu loh kita dengan peran PMK peran pemerintah lah peran pemerintah justru aturan itu ini dibuat pemerintah ya enggak met dengan keadaan UMKM yang baru dimi-dimi yang masih kecil mau bergerak izin aja susah lama banget itu loh tak kira-kira kota dikoyongin atau masyarakat antarani golek kerja lapangan kerja Karo UMKM karo judul oh ya ya lebih lebih menjanjikan judul meskipun banyak yang jadi tadi kita asik ini kayak judul ini fenomena baru yang mungkin terjadi dan ini bisa menjadi jadi salah satu lapangan pekerjaan kalau kita bisa artinya apa kita bisa lihat judul ini aksesnya mudah artinya masyarakat dengan sangat mudah mengakses ini penting kemudian yang kedua menghasilkan 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 meskipun ya mungkin banyak ruginya tapi mereka punya harapan untuk berhasil untuk memperoleh keuntungan berarti menjual harapan dengan modal yang kecil ya karena ya namanya orang jualan kalau nggak punya harapan untuk lakukan ya nggak mungkin ya kan artinya ada dua hal ini yang yang pertama masyarakat mudah mengakses nah ini kontraproduktif dengan apa yang disampaikan mas Biji tadi UMKM mau ngurus perizinan 100-100 sulit mahal ya mana mungkin masyarakat kita berbondong-bondong kasih itu ya mahal dan lain sebagainya yang kedua ya harapan memperoleh keuntungan artinya bagaimana kemudian pemdasarnya juga harus memberikan semacam apa ya gambaran-gambaran usaha-usaha yang kemudian ini Oh ini realistis untuk dilakukan oleh masyarakat kecil sehingga Oh ya saya tak coba untuk ikut ini misalkan untuk usaha ini usainlah masyarakat kita tidak semuanya kemudian mampu untuk melakukan katakan analisa kemudian melakukan mungkin hitung-hitungan lain selain kemudian juga membuat sebuah perencanaan konsumsi dan lain sebagian untuk membuat sebuah usaha seharusnya pemerintah daerah memfasilitasi itu Oh ya ada katakan pelatihan ini untuk minimal bisa produksi bisa produksi kemudian nanti bagaimana pemasarannya bagaimana ya mencari peluang bisnis dan lain sebagainya termasuk mungkin pada aspek mungkin yang sudah ada peningkatannya misalnya packagingnya kemudian akses untuk penjualannya kemudian juga yang mungkin hari ini tidak tahu penting sebenarnya saya masih belum banyak melihat di Tuban ini pemerintah daerah konsen untuk bagaimana mengawal para UMKM kita para mungkin ya teman-teman yang punya usaha kecil gitu untuk bagaimana go digitalnya ini jadi bagaimana orangnya memfasilitasi mereka Oh ya ini mungkin pakai marketplace pakai online atau salurannya itu belum ada sebenarnya kalau bisa dilakukan tak pikir juga bisa menjadi salah satu upaya untuk bagaimana bener-bener mencoba untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil padahal mudah loh mudah dan murah murah sebenarnya iya sering banyak acara loh sebenarnya Banyak kegiatan-kegiatan itu yang bersifat mendatangkan banyak orang itu sering loh artinya UMKM juga terlibat di situ loh ada betul-betul ada tenda juga disediakan tenda tetapi aku leh beropini lagi gimana opini tuh asumsi jadi kayak gini kalau saya sih kalau iya semua pembangunan yang dilakukan oleh ini kepala daerah kita ini hampir semuanya itu kan pembangunan-pembangunan yang sifatnya itu sifatnya publik bagaimana publik masuk di situ dan bergembira ria kan iya iya ada Abdi Rama Abdi Prama kan iya iya katanya itu ada itu apa namanya satu satu teori terkait dengan ruang publik itu bahwasannya ruang publik itu bagi penguasa adalah bagaimana dia itu bisa men-surveillance atau dia bisa mengumpulkan mereka di situ dan membuat bodoh sebenarnya iya jadi tidak tidak mencoba untuk mencerdaskan tapi terkait dengan tadi katakanlah membodohkannya itu dalam hal apa ya dibikin rame aja seni budaya dikasih seneng tapi apa enggak ada seni budaya kalau bukan seni budaya yang melakukan itu enggak mungkin tapi kan akhirnya ada ada itu yang yang mengadakan pelaku seni akhirnya akan tetap aja disitu dia servile aja dia gitu itu itu tempat kuasa gitu jadi sama dia ya udah lu tak kasih mainan walaupun sebenarnya lu enggak makan orang pusing kan ya gue pusing enggak kerja enggak ada uang nih akhirnya dia kasih tuh ruang untuk hiburan mereka biar apa hilang tuh yang namanya pikiran pusing ini pekerjaan utang-utang ini bukan obinis apa itu rataan itu rata tapi bener nih yo betul gitu bisa jadi seperti itu loh kayaknya masuk semakin mengarah ke angeti judul salah satunya asiknya judul itu kan gitu mas asiknya judul yuk sebuah juta nya yang yang lain itu kan ada loh apa yang yang kayak Mr. T itu kan ya kalau saya mau ngamati apa yang disampaikan Mas Denny tadi ya seperti itu jadi orang karena hari ini daripada saya pusing mikir enggak punya kerja dan lain-lain sudah main game aja iya enaknya judul itu kan itu enak judul adalah tanpa birokrasi dan tanpa regulasi cepet iya makanya itu nah Kak Mas balik saya iya 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 terus sumbengki goyobi ya Kak Mas lu saya gila aku yang kita ceritakan tadi toujours jadi ngantungan baju ya tentu saja harus lebih baik lah harus lebih baik harus ada perubahan yang lebih baik tergantung lagi kita ini karakter masyarakat kita memilih harus muda lagi kalau namanya ada yang lain tapi yang penting yang benar-benar memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan tentu saja punya niat baik semua pada itu niatnya baik semuanya saya yakin baik jadi kan harus diawali dari niat betul diawali dari niat dan punya duit banyak kalau yang dari rengel kira-kira ada enggak calon besok pada dong kira-kira loh kan sering tolin bersalah satu daerah yang potensinya banyak dipertimbangkan menurut sejarah juga banyak ini kalau rengel ini kan ya salah satu kecamatan yang mungkin selama ini mensuplai kepemimpinan yang ditukar betul artinya kan ya layak lah kalau kemudian rengel juga ada kan betul iya memang harus ada saya saya aku gimana orang rengel Pak oh dikunci ini dikunci aku mau kita garis bahwa ini layak teman-teman layak berarti tetap support ya kalau kamu jari rengel dari rengel pastilah pastinya pastilah oke kalau dari rengel support kalau dari luar rengel support enggak iya nantikan tentu saja akan melihat lebih objektif bagaimana ya tadi yang paling penting kan ada niat baik kemudian memang benar-benar mampu untuk membawa tuban menjadi lebih baik nah jawaban yang kedua ini ini normatif kalau jawaban yang pertama tadi subyektif rengel subyektif yuk apaan kiri gini masih dikunci yang kedua objektif karena yang pertama subyektif aduh aduh lah ya kan begitu enggak artinya begini memang saya melihat pembangunan di tuban kadangkala benda-benda yang masih bagus dirubuhkan dibongkar dibangun lagi biayanya enggak kecil sedangkan ternyata ruang demokrasi ruang politik kesenjangan itu memang harus ada dipelihara kalau kesenjangan tidak dipelihara habislah nanti pemilihan kan enggak boleh kaya Pak rakyat itu aku orang melu-melu ini itu jangan sampai kaya kalau kaya tidak mungkin Oke Kamas Murtavik ini kita apa namanya diskusi kita senang banget Kang Mas Murtavik nah tapi ini harus harus ini ngasih nasihat kepada teman-teman sebelum yang kita bubaran sih itu 10 menit kita harus 10 menit ah enggaknya begini barangkali ini kayak ini nih jadi ini nih judul ya barangkali pemanti juga ini ruang bagi anak muda generasi muda untuk bekerja itu kan kenapa kecil barangkali adalah eh kesempatan untuk anak-anak sekolah anak SMA menuju jenjang sarjana itu sangat berat bagi saya kalau saya melihat rakyat ya kondisi rakyat masyarakat di Tuban itu sangat berat cobalah kita barangkali menyerap inovasi ini Pak Ibu Junkoro satu keluarga satu sarjana itu minimal bisa untuk kesempatan si anak ini masuk dalam ruang pekerja berpikir yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya Oke coba nggak apa-apa kan kita cobalah dari bujonegoro itu kita ambillah ya meskipun itu enggak 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 sebanyak bujonegoro tuh api adanya besar-nya ya kalau penyanyatan itu saya rasa bisa lah tuban bisa tahu tuban itu kaya loh kaya semoga yang tambangnya itu ya karena itu muamad ya memberikan apa closing statement untuk rekan-rekan dia dimadanya di rumah di kamera sebelah sana ya Terima kasih Mas Denny, Mas Wipit Jadi Sebagai bagian Dari masyarakat Tuban Tentu saja kita berharap Ya Pembangunan Kemudian Perkembangan Tuban akan lebih baik Lebih maju Lebih bermartabat Masyarakatnya Termasuk Saya ingin Mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Tuban Satu Politik adalah saluran Penting di dalam menentukan Nasib daripada kita ke depan Artinya Kalau kita ingin Tuban baik Ya tentu saja harus Arif di dalam menggunakan Pilihannya di dalam Perpolitik Termasuk di Pilkada ke depan Sehingga Ya tentu saja Masyarakat Harus Lebih Cerdas Harus lebih Ya mungkin peduli lah ya Peduli Tidak hanya Dalam konteks Materi Tetapi Benar-benar Memilih pemimpin Yang memang Benar-benar Mampu untuk Mensejaratkan masyarakat Tuban Mampu untuk Benar-benar Menjadi Ya tempat mereka Berkeluh kesah Tempat mereka untuk Ya sedikit Memberikan harapan mereka Terhadap masa depan Mereka Jadi sekali lagi Untuk masyarakat Tuban Ya karena tadi mungkin Mas Pipit Mas Denny Ngajak kita Ngomong mengenai Pilkada ke depan ya Minimal di forum ini Kita coba Ingin masyarakat Terutama yang muda-muda Yang mungkin Melek politik Dan mungkin juga Tidak hanya yang muda Mas Denny ya Yang tua pun Yang melek politik juga Insya Allah Lebih banyak Untuk bagaimana Memilih pemimpin yang Baik Yang Yang mampu untuk Mensejahterakan Masyarakat Tuban Yang berikutnya Ya tentu saja Untuk Pemerintah Kabupaten Tuban Tadi mungkin Walaupun Kita Ya guyonan Sengengesan Tapi Saya pikir Dalam ruang ini Ruang publik ini Ini adalah bagian Daripada Apa yang menjadi Keresahan Menjadi Apa ya Semacam Unek-unek kita Di bawah Bahwasannya Oke Mungkin infrastruktur Agak mulai bergerak Tapi Yang lebih penting dari itu Adalah bagaimana Manusianya kita bangun Bagaimana Kemudian ekonominya Ini kita Sehatkan Bagaimana Ekonominya ini Kita tingkatkan Dan tentu saja Yang paling penting Karena Ya kita akan Ada bonus Demografi ke depan Maka kemudian Harus pandepan Di pemerintah daerah ini Untuk bagaimana Mengidentifikasi Bagaimana Potensi-potensi Sumber daya manusia Yang dimiliki Kabupaten Tupan Dan mengoptimasinya Sehingga nanti Benar-benar Bonus demografi ini Akan menjadi berkah Bagi Kabupaten Tupan Dan Jangan sampai Kemudian ini menjadi Malah Apa ya Bencana Bagi Kabupaten Tupan Karena Nanti akan banyak Pengangguran Dan lain-lain Itu mungkin Mas Deni Mas Yubit Atas Dan satu kutipan Yang paling Asik ini Apa Pemintuban Tidak harus mudah Tidak harus mudah Demikian Rekan-rekan Dimas Diaseng Dan Neutralis Dimanapun Rekan-rekan Kamas Murtafik Dan kita Terbit dulu Undur diri Besok kita akan Bertemu lagi Di podcast Cerik Geni Open Yorah Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih